Halo Youtube, kali ini saya akan review sekaligus iklan lagi yaitu Honda Civic, tapi bukan yang itu ya guys ya tapi yang satu ini ya ini adalah Honda Grand Civic Nova yang sudah ditunggu-tunggu ya guys ya sebagus apakah kondisinya dan berapakah harganya simak terus di channel ini, jangan sampai ketinggalan tonton terus sampai habis videonya ya guys dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena mungkin ke depan ada Honda Grand Civic Nova lagi guys jadi Honda Grand Civic Nova ini lansiran tahun 1991 ya guys atau generasi terakhirnya Grand Civic Nova Honda Civic yang berkode SH3 ini platnya plat K ya guys plat K Blura ini untuk kondisinya sendiri bisa sambil dilihat ya guys ya kali ini cukup mantap cukup istimewa ya guys mobilnya untuk bodinya bisa dilihat ya guys ya cukup lempeng dan cukup mulus ya baik di sisi kanan, kiri maupun depan, belakang ya guys disini part yang tidak original yang sangat terlihat adalah headlampnya ini sudah dimodifikasi dengan lampu cedok, tapi cukup ganteng ya guys ya lempar depan juga masih lempeng guys, tidak melewet-melewet dan tidak turun ya guys untuk bempar belakang juga sama, masih lempeng, tidak melewet-melewet ya guys ya masih lempeng sekali, lampu-lampunya juga masih utuh, tidak ada yang retak apapun pecah ya guys untuk bodi molding samping ini yang yang hitam dan putih ini juga masih lempeng sekali ya guys ya tidak ngombak-ngombak ya guys seperti kebanyakan nova-nova biasanya ini bodi molding pemper depan belakang sudah pada ngombak-ngombak ini masih cukup bagus, masih cukup istimewa ya guys ya oke kita cermati lebih detail lagi ya guys ya, ini bagian cup depannya kita saksikan, nah disini biasanya sudah meruntus-meruntus dan mungkin karatan ya guys ya, banyak sealer-sealer kalau nova-nova yang kebanyakan beredar, karet-karetnya ini juga masih utuh ya guys ya, masih original, stikernya juga masih oke ya guys ya oke kita cermati lagi sebelah kanan ya guys ini, oke mantap dilengkapi dengan talang air juga ya guys ya jadi sudah cukup komplit ya guys ya, oke kita cermati lebih detail lagi ya guys ya ini pintu sebelah kanan masih sangat kinclong ya guys ya, bisa untuk ngaca, lipetan-lipetan bodi ini juga masih utuh masih sangat rapi dan presisi ya menurut saya ya guys ya, ini bisa dicermati lampu-lampunya ini juga masih original stainless ya, bukan rekayasa manipulasi biasanya biasanya nova-nova tahun 90 biasanya pakai yang 89 jadi terlihat jelek ya guys ya untuk velg racingnya ini ring 15 ya guys ya berbalut band Goodyear yang masih cukup tebal kurang lebih 90an persen ya guys ya, untuk detail pintunya nut nut atau lipatan-lipetannya ini bisa dilihat sangat rapi ya guys ya, masih sangat presisi ya guys, untuk kondisi interiornya juga bisa dilihat isi-kisi AC setir masih utuh semua ya guys ya joknya ini jangan khawatir ya guys ya, karena ini hanya di cover aja ya, nanti saya lihatkan pada video selanjutnya oke ini masih di pintu sebelah kiri ya, juga sama masih terlihat bagus, kisi-kisi juga utuh semua ya guys kanan kiri tengah masih oke ya guys, konsol tengah juga masih rapi dan bersih ya guys ya nah ini saya akan menunjukkan bagian dalamnya ya guys ya, jadi bagian dalamnya masih blue-drew seperti ini ya guys ya jadi ini hanya ditutup aja, nanti bisa dibuka lagi guys, yang sebelah kiri pun juga sama masih ada blue-drewnya ya, blue-drew warna abu-abu khasnya grand civic nova oke guys, kita lanjut ke bagian bagasi, tentu saja hidroliknya juga masih bagus ya guys ini untuk bagian sini ya ini masih sangat rapi dan bagus ya, biasanya bagian sini sudah ada karatan ya toneunya atau deck bagasinya juga masih original ya guys, bukan custom-an bahan velg cadangannya juga komplit ya guys, dilengkapi dengan dongkrak dan kunci-kuncinya guys oke kita cermati lebih detail lagi bagian lipatan-lipatan pojok-pojokan ini juga masih sangat rapi ya guys ya lanjut ke bagian cup depannya ini juga masih sangat utuh ya guys ya, karet-karetnya ini juga masih utuh ya guys ya, bukan gantian ini masih karet original ya guys, masih kaleng semua ya guys ya, sticker-sticker ini juga masih original ke bagian mesin ini juga masih standar tentunya ya guys ya, original 1300 cc di series ya guys bisa dilihat untuk nomor rangka juga masih utuh, tidak ada yang kropos atau karatan ya guys untuk kondisi mesinnya juga masih joss ya guys ya, masih prima, tidak ada ngebul-ngebul atau suara-suara yang aneh-aneh ya guys ya masih sangat terawat sektor kaki-kaki tentunya masih nyaman sekali ya guys, tidak ada bunyi keledek-keledek atau lain-lain oh ya untuk pajaknya ini masih aktif masih panjang bulan 11 ya guys oke guys jadi overall mobil ini siap pakai ya guys ya, tidak ada PR atau raget sama sekali ya kalau ngomongin minusnya ya cuman headlampnya itu nggak ori karena sudah diganti lampu cedok tapi itu soal selera ya guys, kalau saya sih suka-suka aja soalnya malah kelihatan ganteng guys bagi kalian yang berminat ini mobilnya ada di rumah saya yaitu ada di Bantul, Yogyakarta guys bagi kalian yang berminat silahkan langsung datang bersama teman-teman atau bengkel juga nggak apa-apa guys tapi pakai masker ya guys dan jaga jarak karena ini baru musim Corona guys atau bagi kalian yang luar kota bisa minta tolong teman atau saudaranya yang ada di Jogja untuk mungkin ngeliatin mobilnya ya dan mungkin kalau misalnya mau di towing ya monggo silahkan sediakan sendiri towingnya ya guys dan terakhir untuk masalah harga ini saya buka dengan harga 75 juta nego guys monggo boleh dibandingkan dengan Nova Nova yang harga 80, 90 atau bahkan di atas 100 juta terima kasih yang sudah menonton untuk nomor HPnya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya guys ya terima kasih monggo silahkan di WA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keyada 2 Terima kasih.